Pendekar Pedang Sakti Jilid 21 Soukaha Onio lalu menjawab, kalian berdua setelah selesai mengurus pekerjaanmu, haraplah supaya sudi menemukan aku sekali lagi, sesudah berkata begitu, lalu suaranya pun lenyap di tenggorokannya. Sementara itu dari sebelah dalam kantor kewadanaan terdengar suara rebut-ribut, suatu tanda bahwa orang yang sedang dinantikan tengah mendatangi. Li Xiao Hiong lalu memberi nasihat pada Soukaha Onio untuk merawat dirinya baik-baik, kemudian sambil menarik tangan Gou Leng Hang dia berkata, jalan, lalu kedua orang itu buru-buru berpamitan dari nona itu. Mereka berdua segera keluar dari pintu kota. Di sepanjang jalan mereka tidak banyak bercakap-cakap lagi, lebih-lebih ketika Li Xiao Hiong menampak dengan sengaja dia mengajukan pertanyaan, Tua Ko, kini kita hendak pergi kemana? Gou Leng Hang menjadi tersadar oleh pertanyaan ini, tapi untuk seketika dia tidak dapat menjawab barang sepatah katapun. Setelah berselang sejuru selamanya, barulah dia berkata, sudah tentu kita harus pergi ya. Pergi ke puncak gunung Taisan. Li Xiao Hiong tersenyum simpul, hingga Gou Leng Hang yang menampak begitu, mukanya menjadi merah, kemudian mereka menyelinap di antara orang banyak yang berkerumunan di jalan raya. Pada saat itu di langit tampak cuaca sangat terang dan bersih. Karena masa itu baru saja menjelang permulaan musim ciu, rentok, maka suasana dalam kota masih dapat dirasakan dua macam hawa udara yang berlainan. Dan sekalipun matahari terpanjang di udara, tapi hawa udara yang sangat dingin dirasakan menusuk tulang dan sum-sum. Mereka menuju ke puncak gunung Taisan yang terkenal sebagai salah satu gunung nomor satu di tanah Tiong Goan. Di situ mereka jalan memasuki jalan pegunungan tersebut yang panjangnya kurang lebih setengah li, dimanapun tampak para pelancong yang tak putus-putusnya pergi datang ke daerah di sekitar pegunungan itu, yang jalan-jalannya sangat luas dan dirawat baik sekali. Di pinggir jalan terdapat sebatang pohon yang besar sekali, yang cabang-cabang dan daun-daunnya hampir menutupi jalan tersebut. Di kiri kanan jalan itu terdapat sebidang tanah yang ditumbuhi rumput-rumput yang menutupi hampir separuh dari daerah pegunungan di situ. Dan sekalipun pada saat itu telah menjelang musim rontok, tapi rumput-rumput itu masih tetap tumbuh dengan subur dan berwarna hijau. Pada setiap detik bila angin pegunungan datang meniup maka terdengarlah suara yang berkeresekan dari daun-daun pohon yang tumbuh di situ, dan sejauh-jauh mata memandang, jalan yang panjang ini seakan-akan tampak bagaikan seekor ular saja layaknya, tapi bila orang memandang dengan lebih cermat dan teliti, orang pun akan segera mengetahui, bahwa jalan tersebut akan menjadi buntu dalam pegunungan tersebut. Sekonyong-konyong terdengar suara berketuprakan dari berapan kaki kuda. Suara itu terdengar lebih jelas di daerah yang demikian sunyi itu. Keramaian di puncak Gunung Taisan ini memang menarik tidak sedikit orang yang berminat datang untuk bersembahyang atau menonton keramaian di situ. Keramaian di puncak Gunung Taisan itu sebenarnya masih ada satu hari lagi di muka dirayakannya, tapi orang-orang di kalangan Kang Ou yang datang ke situ sudah banyak sekali, hingga tampaknya mereka bernapsu sekali untuk menonton keramaian tersebut. Dan orang-orang yang sudah berpengalaman luas di kalangan Kang Ou, pasti menginsyafi bahwa keramaian sekali ini mengandung bahaya yang besar sekali. Karena mereka menduga bahwa dalam keramaian ini kelima ahli partai besar pasti akan dapat dirobohkan orang. Tapi keadaan yang paling berbahaya dan tegang yang mereka ramalkan adalah justeru karena munculnya kembali Chit Biao Sin Kun dalam rimba persilatan. Tanpa memperhatikan pada berkisarnya seng waktu, orang melihat bahwa matahari sudah tergantung tepat di tengah-tengah udara, suatu tanda bahwa pada saat itu seng hari pun telah menjelang tengah hari. Kemudian dari jalan kecil yang sempit orang mendengar suara derap kaki kuda, yang kemudian disusul dengan munculnya dua orang penunggang kuda dari balik tikungan jalan tersebut. Kedua orang penunggang kuda ini usianya masih muda belia. Salah seorang antaranya berwajah lebih tampan daripada yang lainnya. Mereka tampaknya datang ke atas gunung untuk turut menyaksikan keramaian. Si pemuda yang menunggang kuda di sebelah kiri, di bebokongnya terselip sebatang pedang panjang, dengan mana orang segera mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah kenyang mengembara di kalangan Kang O. Mereka tampaknya sudah letih karena melakukan perjalanan yang jauh. Kedua-duanya berjalan tanpa bercakap-cakap. Dengan memperhatikan suara derap kaki kuda mereka, orang segera mengetahui bahwa kedatangan mereka ke situ dilakukan dengan terges jasa. Keramaian di puncak gunung Taisan sekali ini, tampaknya telah menarik lebih banyak orang-orang yang berminat untuk menonton, apalagi karena inilah keramaian yang kedua kalinya. Jauh pada sebelum tiba waktunya keramaian dirayakan, yaitu 15 tahun yang lampau. Justeru itulah waktunya kelima ahli partai perguruan silat besar saling berkumpul di puncak gunung Taisan ini. Pada saat itu mereka telah berhasil dapat merebut gelar sebagai ahli pedang nomor Wahid Secagat. Tat kala itu sembilan jago dari Kuantiong sudah pada bubar, tidak ada seorang pun dari perkumpulan ke sembilan jago-jago itu yang mengambil bagian dari pertempuran tersebut, sedangkan ketiga orang yang disebut sebagai tiga dewa di luar dunia, selain mereka terpisah jauh sekali dengan tempat itu, mereka pun lebih-lebih tidak suka turut mengambil bagian dalam pertemuan itu. Oleh karena itu hanya ada dua orang yang merasa tidak puas dan turut mengambil bagian dalam pertemuan di puncak gunung Taisan ini, yaitu Cip Biao Sin Kun dan Tan Kiam Tuan Hun Holokit Kiam Gou Chiao Win. Dengan kepandainya pribadi Gou Chiao Win sendiri sebenarnya masih sanggup melayani siapa saja di antara kelima ahli waris dari partai-partai tersebut, tapi justru pada saat itu pihak lawannya telah berlaku curang, yaitu menarik kemenangan dengan jalan pengeroyokan terhadap dirinya, begitulah dengan berlima mereka yang terdiri dari ahli partai Kun Lun Lengkong Poh Yeh Tuteng, ahli partai Tiam Chong Hui Heng Kiam Hek Chia Seng, ahli waris partai Butong Cek Yang Tojin, ahli waris partai Go Dieye yaitu Kowem Siang Chin dan ahli waris partai Kong Tong yakni Kiam Sin Ligok, mereka berlima telah mengerubuti Gou Chiao Win seorang. Hingga dengan demikian mudah saja mereka dapat membunuhnya dan merebut gelarnya sebagai ahli pedang nomor wahid sejagat ke pihaknya. Setelah berselang 15 tahun kemudian, pertemuan di puncak Gunung Taisan telah tiba kembali. Sekalipun mereka telah menetapkan suatu peraturan yang berbunyi, barang siapa yang pernah turut menghadiri pertemuan. Di puncak Gunung Taisan pada waktu yang lalu tidak diperkenankan turut pula dalam pertemuan berikutnya, tapi orang-orang dari kelima ahli waris partai masing-masing sudah pada berkumpul pula. Maka dari itu, sukar sekali agaknya untuk perselisehan itu dapat disudahi dengan secara damai, hingga dalam hati mereka masing-masing telah merencanakan sesuatu tindakan yang keji untuk diambil dalam menghadapi lawan-lawan mereka itu. Sekarang kita menilik pada dua pemuda yang sedang mendatangi itu. Mereka pun tampaknya mempunyai suatu maksud tertentu dalam menghadiri pertemuan ini. Seketika itu si pemuda di sebelah kirinya terdengar berkata, Hiong Tek Teh, keadaan di sebelah depan kita kini sekonyong-konyong telah berubah, di mana tampak mengalir sebatang sungai yang airnya dras sekali, tapi keadaan di tempat tersebut sangat sepi dan lengang sekali, hingga di daerah ini tampaknya terdapat sesuatu yang menarik agaknya. Kedua orang yang datang secara tergesa-gesa ini, ternyata bukan lain daripada Li Xiaoheng dan Gong Lenghang adanya. Li Xiaoheng yang mendengar perkataan kawannya, hanya mengganda tersenyum saja. Tatkala memandang kemuka, benar saja dalam jarak 10 tombak jauhnya tiba-tiba jalan itu terputus oleh sebatang sungai kecil yang mengalir ke jalan tersebut. Pada jalan itu hanya terdapat sebatang jembatan kecil yang dapat dilalui, sedang di sekitar jembatan itu tumbuh semak-semak belukar yang lebat sekali, hingga entahlah semak-semak itu menembus ke tempat mana gerangan. Begitulah kedua orang ini segera melalui jalan tersebut. Dengan mendapat tiupan angin gunung yang meniup dari arah belakang, mereka tanpa merasa pula telah sampai di depan sungai kecil itu. Sesampainya di situ, mereka merasakan hawa di situ sangat nyaman dan segar sekali. Tempat tersebut tampaknya merupakan sebuah tempat istirahat yang cocok sekali, maka begitu mereka melintasi jembatan kecil itu, lalu mereka memasuki semak-semak belukar. Sekonyong-konyong dari suatu tempat yang terpisah tidak berapa jauh dari tempat mereka berada, terdengar suara guntur yang bergemuruh sekali. Hal itu telah membuat kedua pemuda ini menjadi terheran-heran sekali, kemudian dengan mengikuti dari mana arah suara tersebut, barulah mereka ketahui bahwa di sebelah sana terdapat air terjun yang besar sekali, sehingga suara air itu menyerupai guntur agaknya. Kedua orang pemuda ini lalu berdiri di muka air terjun itu dalam jarak 20 tombak jauhnya, tapi sekalipun terpisah jauh sekali dengan air terjun tersebut, mereka masih merasakan sampokan air terjun itu yang sangat kuat sekali. Dari arah yang cukup jauh, mereka melihat air terjun itu merupakan sebatang sungai kecil yang berwarna putih, jatuh ke suatu tempat di sebelah bahwa yang dalam sekali, sehingga waktu air terjun tersebut beradu dengan batu-batu, lantas menerbitkan suara gemuruh seperti apa yang mereka dapat dengar di saat itu. Beberapa dalamnya dasar air terjun tersebut, sukar dikira-kirakan orang, hanya tampak seolah-olah uap putih yang berkepul-kepul naik ke atas, hal itu agaknya telah menyuburkan tumbuhnya semak belukar di sekitarnya, sedangkan sebatang sungai kecil itu agaknya terbentuk daripada air terjun ini juga. Selagi ketua orang ini tengah mengagumi atas kebesaran alam ini, Matu Gou Leng Hong yang sangat tajam sekonyong-konyong menoleh pada suatu dinding batu di sebelah kiri, di mana terdapat tiga buah huruf yang berbunyi, Tian Xin Po, Air Terjun Raksasa. Li Xiao Hiong dengan mengikuti jurusan petunjuk tangan Gou Leng Hong, benar saja menampak di atas batu air terjun tersebut terdapat tiga huruf yang berbunyi Tian Xin Po. Kemudian dia menolahkan kepalanya dan memandang muka Gou Leng Hong yang pada saat itu tampak berubah. Dengan menggigit giginya kencang-kencang, sekonyong-konyong Gou Leng Hong mengedut les kudanya, sehingga binatang itu terus maju ke muka air terjun tersebut, sedangkan Li Xiao Hiong lalu mengikutinya dari belakangnya. Mereka berdua maju ke muka sampai sekira tiga tombak lagi terpisah dengan air terjun, barulah mereka menghentikan kuda mereka masing-masing. Gou Leng Hong lalu loncat turun dari kudanya, kemudian dia berjalan maju ke muka batu besar yang berdiri tegak di dekat air terjun tersebut, dengan Li Xiao Hiong pun turut mengikutinya memandang ke muka. Pada sebuah batu besar di hadapan mereka terdapat bekas-bekas bacokan dari tanda pedang yang tergurat sangat dalam. Menyaksikan kejadian tersebut, Li Xiao Hiong hanya dapat menarik napas saja, matanya yang tajam lalu memandang pada bekas guratan pedang tersebut yang melukiskan gambaran ayah Gou Leng Hong, yang waktu dahulu telah menempur tokoh kelima partai perguruan silat di tempat sekitar air terjun ini. Gou Leng Hong menundukan kepalanya sambil mengeluarkan suara gerangan perlahan, kemudian dia menggerakkan tinjunya yang lantas dipukulkan ke arah air terjun tersebut, yang seketika itu juga air terjun tersebut tampak terpencar airnya, dari mana orang dapat menyaksikan betapa hebatnya kemajuan tenaga dalam si pemuda itu. Kemudian ada orang yang berdiri di kirinya yang berseru. Titik dua sungguh hebat sekali pukulanmu itu Li dan Gou. Kedua pemuda ini lalu menolahkan kepala mereka ke arah datangnya suara itu, di mana mereka hanya nampak dua bayangan manusia di tempat jauh, tapi mati mereka yang sangat tajam segera dapat mengenali, bahwa salah satu antara kedua orang itu adalah Yed Hui, tapi yang lain seorang pula mereka tidak mengenalnya. Waktu mereka telah berjalan mendekati, barulah kedua pemuda itu dapat mengenali, bahwa orang yang saptunya lagi adalah orang sisu yang waktu dahulu telah menghalang-halangi Kim L.O.T.W.A. di muka kelenteng rusak. Dari kejauhan Yed Hui sudah berlari-lari anjing datang menyongsong pemuda kita dengan muka yang berseri-seri, Li L.O.Pan, Janganlah datang ke tempat ini, karena tempat ini sesungguhnya terlampau berbahaya bagaimu. Li Xiao Heng hanya tersenyum saja dan lalu berkata, Sungguh bagus, sungguh bagus, setelah berdiam sejurus, lalu dia teruskan perkataannya, Kedatangan Yed Tai Hiap ke sini, apakah bukan ingin turut mengadu ilmu pedang? Yed Hui hanya tertawa bergelak-gelak sambil kemudian berkata, Li L.O.Pan, sungguh-sungguh terlampau gemar sekali terhadap ilmu kepandayan silat agaknya. Kau tampaknya sudah sangat kerancingan sekali dengan kepandayan silat, hingga tidak kusangka bahwa kedatanganmu ini jauh lebih cepat daripada aku. Li Xiao Heng yang melihat Yed Hui begitu membuka mulut tidak memperbincangkan soal perebutan ilmu pedang, diam-diam dia tertawa di dalam hatinya, karena dia ketahui agaknya bahwa dia sudah beberapa kali terkalahkan orang, maka kesombongannya sudah agak berkurang, maka dia hanya dengan semelarangan saja. Berkata, mana bisa dikatakan begitu, sedang kedatanganku ini hanyalah khusus ingin melihat keramaian saja? Mendengar jawaban itu, Yed Hui hanya tertawa bergelak-gelak dan berkata, Li El Opan tidak pernah memberitahukan kepadaku, atas keinginanmu untuk datang ke sini, sehingga aku harus berlari-lari membuang waktu saja pergi ke Buhan. Harus diketahui, bahwa sebulan yang lalu memang Li Xiao Heng telah berjanji dengan Yed Hui untuk berkumpul sama-sama di kota Buhan, untuk kemudian bersama-sama pergi ke puncak gunung Taishan menyaksikan keramaian, tetapi siapa tahu karena Li Xiao Heng berlaku begitu tergesa-gesa, sehingga Xiang Xiang dia telah melupakan perjanjiannya. Maka pada waktu mendengar Yed Hui mengatakan tentang perjanjiannya ini, dia merasa malu sekali, sehingga mukanya menjadi merah, untung sekali Yed Hui tidak begitu menaruh perhatian dan tidak melihat perubahan muka pemuda kita ini, sehingga persoalan ini habis sampai di situ saja. Tapi ketika baru saja Li Xiao Heng ingin menjawab perkataannya, mendadak Yed Hui telah mendahulunya berkata, Oh, benar, kasir dari tokomu pernah memberitahukan kepadaku, bahwa kau tidak pernah kembali ke tokonya selama setengah bulan ini. Mendengar perkataan Yed Hui ini, mukanya tidak lagi dirasakan terlampau malu, maka dengan tersenyum simpul Xiao Heng menjawab, aku telah melangsungkan suatu urusan jual-beli yang besar sekali, hingga karena sibuknya, aku hampir tidak dapat datang kemari, kalau saja urusan jual-beli itu belum selesai. Urusan jual-beli sekali ini, adalah tentang sebuah batu permata sebesar kepalan. Aku tidak membohongi Yed Tai Hiap, sekalipun Xiao Tei sudah sering berjual-beli emas intan, tapi sesungguhnya baru kali ini melihat batu permata sebesar kepalan itu. Waktu dia mengucapkan perkataannya ini, dia melihat mukanya Yed Hui agak sangsi-sangsi, tapi akhirnya si orang Xi'e menganggap perkataannya ini benar juga, hingga ia berkata, Oh, ada batu permata sebesar demikian. Tanda tanya. Lain kali Xiao Tei pasti ingin melihat-lihatnya. Li Xiao Hong pun terturutan mengeluarkan perkataan Oh, kemudian barulah dia berkata pula, Chuan ini adalah sahabatku yang baru saja aku kenal, yaitu Tuan Gou Leng Hong, sambil memperkenalkan pemuda Xi Gou ini kepada Yed Hui. Gou Leng Hong yang melihat Li Xiao Hong dapat dengan segera berlaku demikian cerdiknya, diam-diam dia merasa kagum sekali di dalam hati, hingga dia pun pura-pura tidak pernah bertemu dengan Yed Hui dan lalu dia memuji terhadap lawan bicaranya ini. Yed Hui sungguh seorang yang simpatik sekali, maka dengan penuh kejujuran dia pun memperkenalkan kawannya orang Shisu itu kepada mereka. Orang itu bernama Su Hao Okong, Su Tei Yed Hui. Kemudian Yed Hui melanjutkan perkataannya, Saudara Gou ini kepandainya tentunya tidak lemah. Li Xiao Hong sambil tertawa kecil lalu menjawab, Saudara Gou ini sekalipun aku kenal belum lama, tapi memang aku ketahui bahwa dia mempunyai ilmu kepandain yang sangat tinggi sekali. Yed Hui pun lalu mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata pula, tadi waktu melihat pukulannya itu sekali saja, sudah cukup membuktikan bahwa Saudara Gou ini dapat digolongkan pada orang-orang yang mempunyai tingkat kepandain yang sangat tinggi. Mendengar perkataan Yed Hui ini, dengan gugup Gou Leng Hang menjawab, kau terlampau memuji, kau terlampau memberi penilaian yang terlalu tinggi kepada aku, tapi dalam hatinya dia puji dan kagumi tentang penglihatan orang maupun pengalamannya. Setelah bercakap-cakap sejenak, lalu Yed Hui berkata pula, Siaw Teh E sekali ini datang untuk melihat dan turut dalam pertempuran ilmu pedang, kami datang bersama-sama guru kami. Mendengar perkataan orang ini, Li Siaw Heng hanya menjawab, Oh saja. Yed Hui lalu meneruskan perkataannya, hanya, Menurut pandangan Siaw Teh E, perebutan kedudukan ahli pedang sekali ini pasti akan ramai dan tegang, karena tentunya banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka di kalangan Keng O yang akan turut serta. Waktu pertempuran dilangsungkan, pasti dapat menimbulkan kekalutan, maka Li Heng yang tidak mengerti ilmu silat, sudah seharusnya jangan terlampau berani akan menyaksikan pertempuran tersebut dari tempat yang terlampau dekat. Dengan mengganda tersenyum Li Siaw Heng menjawab perkataan orang, Siaw Teh E pun telah mendengar kabar angin yang mengatakan bahwa sembilan jago-jago dari Kuan Tiong dan Cip Biaw Sin Kun telah muncul kembali di kalangan Keng O, hanya aku ingin bertanya kepadamu, di antara mereka siapakah yang lebih kuat? Aku kira tentu gurumu lebih kuat bukan? Mendengar pertanyaan orang ini, Ied Hui hanya tertawa getir sadia, kemudian barulah dia dapat menjawab demikian, tapi begitu sajalah yang aku harapkan. Sambil berkata begitu, dia lalu menghela nafas dan berkata, Siaw Teh E harus menghadiri ke gelanggang pertemuan untuk bertemu dengan para pendekar dari masing-masing partai yang ternama, maka sampai di sini saja kita saling berpisahan dulu. Li Siaw Teh E hanya menganggukan kepalanya saja atas nasihat Ied Hui ini, kemudian mereka saling memberi hormat dan berpisahan pada satu sama lain. Setelah Ied Hui dan sutlenya Su Hao Okong telah pergi jauh, barulah Li Siaw Teh E berkata pada Gong Ling Hong, rencana kita sekali ini pasti akan membawa keuntungan yang luar biasa sekali. Pada waktu saat bertempur nanti, Chit Mbiau Sien Kun dan Hao Olok It Kiam pasti akan muncul kembali di gelanggang pertempuran, hingga kelima ahli partai masing-masing entahlah bagaimana terkejutnya, setelah berkata begitu, lalu mereka mengeperak kuda masing-masing untuk dilarikan naik ke atas gunung. Pertemuan dan pertempuran untuk memperebutkan gelar ahli pedang ini, akan dilangsungkan tepat di puncak gunung Taisan, kedua orang ini setelah membedal kuda mereka untuk mempercepat larinya, sekonyong-konyong dari arah belakangnya terdengar derapan kaki kuda yang mendatangi. Ternyata satu penunggang kuda yang melarikan kudanya dengan pesat sekali, tengah menyusul mereka dari sebelah belakang. Orang ini pun tampaknya akan menghadiri juga pertemuan di puncak gunung Taisan itu, maka kedua pemuda itu pun menginsyafi hal ini dan tidak menaruh curiga apa. Orang yang menunggang kuda ini tampaknya hebat sekali, karena dalam waktu sedetik saja kudanya sudah hampir menabrak pantat kuda mereka, hingga kedua pemuda itu jadi terkejut bukan buatan. Jalanan di gunung Taisan ini memang cukup lebarnya, tapi akan berlari secepat ini di dalam keadaan jalan yang menurun, sungguh sangat berbahaya sekali, apalagi di jalan ini hanya persis untuk dapat memuat dua penunggang yang berjalan berendeng dengan sekaligus. Orang yang sedang mendatangi ini seakan-akan tidak tahu, bahwa di situ ada dua penunggang kuda yang mengambil jurusan jalan yang bersamaan dengannya, hingga seketika tampaknya orang ini tidak dapat menahan lagi lari kudanya ini, maka dengan meringkik keras sekali kudanya telah menerjang ke muka dan melompat melalui kepala kedua pemuda kita itu. Orang yang mendatangi ini mengetahui keadaan yang berbahaya bagi dirinya ini, maka begitu kaki kudanya menginjak tanah, kembali ia mengeperak kudanya untuk berlomba dengan sekeras-kerasnya. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hong yang bermata sangat celi, Xiang Xiang telah dapat mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Cukat Beng adanya, maka sambil saling tertawa satu sama lain, mereka pun segera mengeperak kuda masing-masing untuk mengejarnya. Waktu mereka sudah hampir mendekati puncak Gunung Taisan, dari kejauhan mereka sudah melihat banyak sekali orang-orang yang berkerumunan di situ. Tapi untuk tidak menarik perhatian orang banyak, mereka lalu memutar dengan jalan mengambil arah ke utara, sekalipun jalan di situ lebih berbahaya dan banyak tumbuh-tumbuhan berduri. Begitulah dengan susah payah akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Taisan terkenal sekali sebagai salah satu gunung yang keramat di antara lima gunung yang termasyur di Tiongkok. Hal ini memang harus diakui kebenarannya. Karena sekalipun pada saat itu sudah musim rontok, tapi pemandangan di situ tinggal tetap sangat indah bagaikan. Sebuah lukisan saja. Sesampainya di puncak Gunung Taisan, dari mana mereka melongok ke bawah, mereka baru merasa betapa kecilnya diri mereka, sedangkan dunia ini begitu luasnya dan tak bertepi, sehingga mereka berdua berpendapat dan mempunyai perasaan yang bersamaan pula. Terlebih-lebih Li Xiaohyong, yang perasaannya pada saat itu saling susul-menyusul berbayang di kelopak matanya, yaitu bagaimana perasaannya yang bercampur aduk, karena pada suatu saat dia teringat akan permusuhannya, dan di lain saat lagi dia melihat permusuhan gurunya yang dalam bagaikan lautan dan harus dia membalaskannya. Maka dengan mengingat kepada semuanya ini, tidak terasa lagi lalu dia menjadi berseru dengan suara yang panjang sekali. Li Xiaohyong yang ternyata adalah orang terlampau perasa sekali, waktu dia mengeluarkan suara seruannya ini, dia lakukan dengan tenaga yang terpusatkan, sehingga walaupun di sekitarnya terdapat banyak sekali orang-orang yang pandai pada berkumpul dengan suara mereka bercampur aduk dan berisik, tapi pemuda kita ini dapat memusatkan seluruh suaranya dengan secara luar biasa sekali, suara seruannya mana menggema lama dan jauh sekali. Sekonyong-konyong terdengar suara teriakan tertahan yang tercampur aduk dengan suara bentakan seseorang, hingga Li dan Gow yang mendengar suara tersebut, mereka jadi terkejut sekali, dan tatkala mereka memandang ke sebelah bawah, ternyata di lambung gunung berdiri dua orang, yang seakan-akan sedang bertengkar satu sama lain. Li Xiaohi Yong lalu memberi isyarat kepada Gong Leng Hang dengan tangannya, kemudian mereka dengan berbareng pada turun ke sebelah bawah, dengan menyembunyikan diri mereka di balik batu-batu gunung yang banyak tertapat di situ. Dari situ mereka menyaksikan seorang yang memakai kedok sedang bertengkar dengan seorang tua yang usianya ditaksir sudah mencapai 60 tahun. Terdengar orang tua itu berkata, Lu'ohu dengan baik hati menasihatika supaya jangan membunuh diri, tapi mengapa kau berlaku begitu kurang terima. Perkataannya ini belum lagi habis diucapkan, ketika orang yang berkedok itu sudah mengulapkan tangannya, menyuruh orang tua itu jangan bicara lebih lanjut, tapi tanpa berkata-kata, selain dia mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, kemudian tampak pemuda itu membalikan tubuhnya sambil melarikan diri, sedang dari kejauhan hanya terdengar suara tangisan pemuda tersebut, hingga orang tua itu hanya dapat memaki, sungguh edan sekali orang itu. Li dan Gow yang menyaksikan peristiwa tersebut, karuan saja menjadi tercengang. Dengan menampak sebilah pedang panjang yang melintang di tanah, maka taulah mereka, bahwa pemuda tadi bermaksud untuk membunuh diri, sedangkan orang tua bermaksud untuk menolongnya. Tapi dalam hati mereka merasa heran dan bertanya, sebenarnya pemuda itu mempunyai urusan apa yang sukar diselesaikan, sehingga dia begitu nekat ingin membunuh diri. Sementara orang tua itu yang melihat si pemuda yang hendak ditolongnya sudah melarikan diri entah kemana perginya, sambil menghela napas panjang lalu membungkukan badannya memungut pedang yang tergeletak di atas tanah itu, kemudian dengan tenang sekali ia pun berlalulah dari situ. Li dan Gow kedua pemuda yang bersembunyi di balik sebuah batu besar menyaksikan peristiwa ini, mereka tercengang bukan main, tapi karena menampak orang tua ini tengah mendatangi kejurusan mereka, maka tidak dapat mereka menyembunyikan diri mereka terlebih lama pula di situ. Li Xiaoheng menginsyafi, bahwa orang tua ini pasti tidak mengandung maksud buruk terhadap pemuda tadi, oleh karena itu, dia pun sudah mengambil keputusan untuk keluar saja menjumpai orang tua tersebut, maka dengan isyarat tepukan di atas puncak kawannya, ia pun minta supaya Lenghang pun boleh turut keluar dari tempat persembunyian mereka. Tapi Lenghang yang salah artikan tepukan itu, dengan segera ia lompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil mementak orang tua itu dan menyebut juga pedangnya yang panjang. Orang tua itu yang sebenarnya tanpa sengaja mendatangi kejurusan mereka, ketika melihat kedua pemuda itu lompat keluar dari tempat persembunyian mereka dengan salah seorang di antaranya mencabut pedang, tidak terasa lagi jadi merasa sangat terkejut dan buru-buru melompat mundur. Gou Lenghang dengan tenang lalu memutarkan pedangnya, dan dari pedangnya itu lalu keluar sinar yang mengkeredep-keredep bagaikan biang lala, hingga kekuatannya sangat mengejutkan orang. Hal mana, telah membuat orang tua itu seolah-olah orang yang kalap dan lalu berteriak, Ah, Tuan Hun Kiam! Matahari pagi baru menyingsing di ufuk sebelah timur, dan sinarnya yang terang telah membuyarkan suasana di tempat itu yang tadinya tampak sangat samar-samar, dan tepat pada waktu itu juga, pertemuan di puncak Gunung Taisan yang bernama Jit Kaur Heng itu telah dibuka dengan upacara resmi. Pada pertemuan sekali ini setelah tambur dan bunyi-bunyian dibunyikan lantas keluar ahli waris dari Partai Butong yaitu Cek Yang Tujin, yang memegang tampuk pimpinan pada saat itu dan membuka upacara tersebut dengan resmi. Maksud dari pada pertemuan ini, adalah dengan jalan mengadu kepandayan silat, masing-masing mengikat tali persahabatan satu sama lain, tapi di antara pendekar-pendekar yang turut hadir di manalah ada yang berkepandayan melampaui daripada kelima ahli waris tersebut. Setiap kali mereka mengatakan, bahwa pertemuan itu dapat dihadiri oleh siapapun, tapi yang keluar ke gelanggang hanya mereka berlima saja, dengan demikian, lain orang mana mempunyai kesempatan untuk tampil ke muka. Pertemuan tersebut dilangsungkan sekali dalam 10 tahun, hingga pertemuan yang demikian penting sifatnya itu, mana orang dapat dan ingin melepaskan kesempatan yang baik ini dibuang dengan percuma begitu saja? Cek Yang Tujin setelah muncul di gelanggang lalu membungkukan badannya memberi hormat pada para hadirin sambil berkata, pada 15 tahun yang lampau, dalam pertempuran di puncak gunung ini pula, di mana kita sudah saling bertempur satu sama lain, akhirnya gelar ahli pedang nomor satu sejagat jatuh di tangan Lita Ihyap. Waktu dia berkata sampai di situ, lalu dia berhenti sebentar, dan murid-murid dari partai kongtong lantas saja berteriak-teriak kegirangan. Cek Yang Tujin lalu tersenyum simpul sambil meneruskan perkataannya, dan 15 tahun yang kemudian, yaitu hari ini, para pendekar di seluruh jagat sudah saling berkumpul pula di sini, dan mereka boleh memperebutkan gelar ahli pedang nomor satu sejagat, hanya dengan satu syarat yang perlu diperhatikan oleh kalian, yaitu barang siapa yang pernah turut dalam pertemuan tempoh hari, maka sekali ini tidak diizinkan untuk turut pula. Dia yang berkata dengan suara yang perlahan di bawah suara teriakan murid-murid partai kongtong yang banyak sekali, ternyata suaranya masih dapat terdengar dengan terangnya, hingga dengan demikian, tampak benar kekuatan tenaga dalamnya yang luar biasa sekali. Kemudian cek yang tujin berkata pula, kita di antara pendekar-pendekar di kalangan Kang O, sebenarnya bukan gila hormat dan bangga dengan gelaran kosong, oleh karena itu, sekarang kami persilahkan para pendekar yang hadir dalam pertemuan ini, akan tampil ke muka dan memberi pengajaran pada kami, sehabis berkata begitu, lalu dia menganggukan kembali kepalanya, kemudian barulah dia mengundurkan dirinya. Para pendekar yang hadir dalam pertemuan ini, kini sudah memenuhi gunung tersebut, kebanyakan dari mereka, bermaksud untuk menambah pengetahuan mereka belaka, maka atas pengunduran diri cek yang tujin ini, mereka lalu berbicara pada satu sama lain dengan secara bisik-bisik. Pertama-tama yang mereka sangat perhatikan, adalah terhadap pemimpin partai Gowdhye dan Kunlun, apakah kedua ahli waris dari partai tersebut turut pula dalam pertempuran sekali ini. Kemudian barulah mereka perbincangkan ahli waris partai Tiam Cong, di mana salah seorang muridnya sudah berhianat yaitu Liu Kang, hingga ketiga partai ini tidak dapat melampaui jumlah yang lebih banyak daripada murid-murid partai Kong Tong dan Butong. Bersamaan pada waktu itu juga, dari puncak gunung tersebut datang seorang pendekta tua yang romannya tampak keren sekali, kedatangannya ini disertai dua orang pendekta muda pula, dan tak kala orang banyak melihatnya, mereka serem tak menjadi tertegun. Waktu pendekta itu datang, dia berseru dengan suaranya yang nyaring sekali, Oh Nieto Ohut, Elo Oce yang datang terlambat. Cek yang tujin yang melihatnya, buru-buru menyambut sambil berkata, Kou Wem Xiang Jin, sekali berpisah 10 tahun. Baru saja dia berkata sampai di situ, Kou Wem Xiang Jin lalu tertawa panjang dan menyahut, Ciu Yew tidak usah berlaku sungkan, Pin Cheng sekali ini datang ke sini, tidak lain hanya ingin menepati sumpah 15 tahun yang lampau itu saja. Mendengar perkataan kawannya, muka cek yang tujin dirasakan sedikit panas, hingga diam-diam dia lalu duduk. Para pendekar menampak kedatangannya, Kou Wem Xiang Jin dari Partai Go Die, lagi-lagi menerbitkan perbincangan yang hangat di antara para hadirin. Cek yang tujin menunggu setelah semua suara reda kembali, barulah dia berkata dengan suaranya yang sangat nyaring sekali, pertemuan di puncak gunung Taisan. Akan segera dimulai, siapakah di antara hadirin yang ingin maju paling dulu? Sekonyong-konyong terdengar suara orang yang berteriak dengan nyaring, disertai munculnya seseorang yang lantas saja memotong perkataan cek yang tujin dengan suaranya yang nyaring dan lantang, pada pertemuan di puncak gunung Taisan pada 15 tahun yang lampau, kami pendekar-pendekar dari kalangan Lioklin pun pertama-tama sudah bentrok dengan kalian berlima, apakah barangkali kalian berlima tidak memandang mata pada pendekar-pendekar di seluruh jagad ini, hingga ingin menghina kita sekalian? Sekarang aku persilahkan kalian turun tangan saja. Perkataan orang itu sungguh terlampau ceroboh dan gegabah sekali, sampaikan lima ahli waris dari partai-partai tersebut semuanya tidak luput dari caciannya. Mendengar perkataan orang ini, cek yang tujin lalu menatap pada muka orang itu, ia tampak sangat terkejut dan lalu berkata, oh, ternyata si cu adalah Sancho Siangho dari Soateng, pelintol sungguh terlambat menyambut kedatangan kalian. Lim Siaw Chuan dengan perasaan yang bangga sekali lalu berkata, aku orang Shilim dengan mengandalkan sebatang pedangku ini, aku ingin minta pengajaran dari pendekar-pendekar di seluruh jagad untuk memberi petunjuk-petunjuk yang berharga. Sebenarnya dia bermaksud untuk berlaku sungkan di hadapan orang banyak, tapi disebabkan dia tidak pandai bicara, begitu dia buka mulut, sudah menerbitkan kemarahan orang banyak. Lebih-lebih lagi Gong Leng Hang yang mendengarnya dan merasa sangat geram sekali. Tapi orang banyak yang mengetahui siapa sepasang jago dari Soateng ini, mereka hanya berani memaki dalam hati, tapi tidak berani diutarakan di mulut. Sekonyong-konyong tampak berkelebat keluar satu bayangan orang yang segera memakinya sambil berkata, kau jangan semelarangan berkata-kata dengan seenaknya saja. Apakah barangkali kau ini sudah terlampau luar biasa sekali, sehingga berlaku demikian temberangnya waktu orang banyak melihatnya, ternyata orang tersebut bukan lain daripada Ied Hui adanya. Begitu Ied Hui munculkan dirinya, orang banyak pun segera mengetahui, bahwa pertempuran pun akan segera dimulai, maka tidak terasa lagi mereka lalu mundur selangkah ke belakang. Baru saja Ied Hui berkata sampai di situ, Lim Xiao Chuan sudah tertawa terbahak-bahak, kemudian dengan gerak yang cepat sekali dia telah menghunus pedangnya, dia adalah seorang yang kidal dan menggunakan tangan kirinya untuk memperkembangkan tipu-tipu silatnya yang tampaknya menjadi lebih aneh dan sukar. Ied Hui pun lalu tertawa dingin juga, pedang panjangnya dengan mengeluarkan sinar yang gemerlapan lalu ditusukan ke arah iga kirinya Lim Xiao Chuan, yang dengan tipu Xiao Yang Kein, matahari muncul kembali, telah menangkis serangannya Ied Hui ini. Ied Hui keluar gelanggang disebabkan dia sudah menerima petunjuk dari Ligok. Ia telah diberi petunjuk-petunjuk kera bagaimana untuk menghadapi lawannya ini. Oleh karena itu, dia tidak menjadi gugup menampak tangkisan lawannya ini, pedangnya tampak dilemaskan dan terus saja ditikamkan pada dada Lim Xiao Chuan. Lim Xiao Chuan dengan tidak mengubah kera menangkisnya, tangan kanannya digentak ke bawah dengan tipu Kong Chiyok Kei Peng, buruh merak mementangkan sayap, dia hadapi serangan lawannya ini dengan gerak yang mantap, untuk mengunci serangan Ied Hui. Siapa tahu pedang panjang Ied Hui tidak diteruskan menikamnya, tapi dengan segera ditusukan dengan tipu Tan Hong Tiao Yang, burung Hang menjemur diri di bawah sinar matahari, ke arah lawannya. Lim Xiao Chuan tidak menduga, bahwa lawannya dapat berlaku demikian beraninya, maka di waktu menampak serangan lawannya ini, dia menjadi terperanjat bukan buatan. Dengan segera dia berjungkir balik dengan tipu Petu Yed Tau, menepuk perut, dengan tangan kanannya, untuk memukul lawannya itu. Melihat serangannya jatuh di tempat kosong, sedangkan serangan lawannya sudah hampir tiba, Ied Hui buru-buru putarkan pedangnya begitu rupa, sehingga dengan demikian Lim Xiao Chuan tidak berani melanjutkan serangannya. Oleh karena ini, maka keadaan mereka berdua menjadi berimbang, kemudian dengan tangan kirinya dia melancarkan serangannya dengan tipu Taikong Suat Bong, yang cuge membentangkan jala, sehingga dia telah berhasil menjaga dirinya dengan rapat sekali. Sedangkan pedangnya yang sebentar-sebentar bergerak pergi datang dengan disertai suara angin yang menderu-deru, tampak dengan ngata akan tenaga dalam yang dikeluarkan dengan sehebat-hebatnya. Dengan hanya terdengar suara terang pedang Ied Hui sudah dipentalkan setinggi 1 meter jauhnya, Lim Xiao Chuan tidak berani berlaku lengah, dia pun buru-buru mundur setengah langkah ke belakang, barulah dia berani berdiri dengan tegak. Bila di antara dua orang ahli silat sedang bertarung, segera akan tampak siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, apalagi Lim Xiao Chuan yang dari kekalahan berbalik menjadi pihak yang menang, hal itu sungguh mengagumkan sekali tampaknya. Di empat penjuru para penonton, tidak ada satupun yang menjadi kawannya. Mereka ini yang rata-rata berkepandaian cukup tinggi, juga menyaksikan pertunjukan tersebut, maka tanpa disengaja dan dengan serentak mereka pada berteriak memuji kebagusan tipu silat Lim Xiao Chuan itu. Ietui yang dengan susah payah dan semula berhasil merebut keunggulan, ternyata akhirnya menjadi pihak yang berada di bawah angin kembali, hingga tidak terasa lagi dia menjadi geram, dan selanjutnya dia pun tidak berani lagi terlampau memandang ringan terhadap kepandayan pihak lawannya. Lim Xiao Chuan sekalipun mengetahui bahwa tenaga dalamnya berada di sebelah atas lawannya, tapi berhasilnya dia tadi ini adalah disebabkan lawannya berlaku lengah, maka sekarang dia pun tidak gampang lagi merebut keunggulan selanjutnya seperti yang dikehendakinya. Begitulah kedua orang itu lalu bertempur kembali dengan masing-masing berlaku lebih hati-hati. Justru tepat pada saat itu, dari rombongan orang banyak segera tampil ke muka seorang tua yang umurnya ditaksir sudah 60 tahun, ia ini sambil berteriak dengan suara yang nyaring sekali lalu berkata, berhenti, berhenti. Tanda seru. Iet Hui dan Lim Xiao Chuan segera menghentikan serangan pedang mereka, kemudian kedua-duanya lalu berdiri diam. Tapi sekalipun mereka telah mendengar suara orang tua itu, mereka tidak berani membuat perhatian mereka menjadi terpencar oleh karenanya. Orang tua itu lalu tertawa panjang dan berjalan menghampiri dengan tindakan yang sangat tenang. Orang banyak waktu melihat muka orang tua itu yang luar biasa. Tampaknya mendapat kenyataan kalau-kalau dia itu sangat lecik dan menyeramkan sekali bagi siapa yang memandangnya. Terlebih-lebih suara tertawanya tadi, yang meski dikeluarkan di siang hari bolong, tapi tidak urung masih dapat membuat hati orang merasa jerih. Cek Yang Tujin sambil tertawa dingin lalu berkata, apakah L.O.C.I. Chu ingin pula turut bertempur. Orang tua itu lalu menolahkan kepalanya memandang pada Cek Yang Tujin sambil melototkan matanya. Cek Yang Tujin yang sudah mempunyai keyakinan silat begitu tinggi, begitu kena dipelototkan oleh orang tua itu, tidak terasa lagi hatinya menjadi sangat terkejut, hingga untuk selanjutnya dia pun tidak berani memandang ringan terhadap orang tua yang luar biasa ini. Harus diketahui bahwa selama hidupnya Cek Yang Tujin pernah tidak sedikit membuat pekerjaan-pekerjaan yang tidak patut, maka waktu sekarang dia dipelototkan orang begitu rupa, seakan-akan perasaannya telah tersinggung oleh karenanya. Kemudian orang tua itu membalikkan kepalanya memandang pada L.I.G.O.C. sambil tertawa aneh, kemudian ia melangkahkan kakinya maju menghampirinya. Orang tua itu sungguh aneh sekali kelihatannya, segala gerak-geriknya tampak tidak wajar, hingga L.I.G.O.C. waktu melihat orang tua itu mendatangi ke arahnya, sekalipun dalam hati dia tidak merasa takut, tapi tanpa terasa lagi bulu romanya pada berdiri. Tapi Ligok yang telah mendapat gelar ahli pedang nomor wahid sejagat, tidak dengan mudah saja mau memperlihatkan perasaan takutnya, tapi dengan langsung dia menatap muka orang tua itu. Waktu orang tua itu sudah datang dekat, lalu dia berdiri tegak, mukanya tampak sedikit berkisut-kisut, sepasang matanya memancarkan cahaya yang ganas sekali. Dalam hati Ligok merasa terkejut bukan kepalang, ketika orang tua itu berkata, kau ini kah yang dipanggil si Ligok? Ligok yang biasanya sangat jumawa, ketika mendengar suara perkataan orang itu, tinggal memisu saja, tidak menyahut, sedangkan badannya pun tidak tampak bergerak, dia hanya menundukkan sedikit kepalanya, hingga perasaannya pun menjadi mantap pula, dan sesaat kemudian dia pun sudah bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan orang tua itu. Orang tua itu lagi-lagi tertawa panjang, dan dengan suaranya yang nyaring itu sudah melanjutkan perkataannya, 14 tahun sudah berlalu, Ligok tidak pernah melupakan di kau meski dalam sedetik saja sekalipun. Ligok yang mendengar nada suara orang tua itu, seakan-akan dia mempunyai permusuhan dalam bagaikan lautan saja terhadapnya, tapi menurut ingatannya sendiri, dia tidak pernah mengenali orang tua ini. Orang tua itu lalu mengangsurkan tangannya yang kanan ke muka Ligok sambil berkata dengan suara yang sangat tajam dan aneh, kau lihatlah tanganku ini. Ligok mengira bahwa permusuhan itu bersangkut laut dengan tangan kanan orang tua ini, maka buru-buru ia menundukkan kepalanya memandang dan memperhatikannya, tapi dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa pada tangan tersebut. Dikatakan lambat tapi kejadiannya sangat cepat sekali, sekonyong-konyong tangan kiri orang tua itu mencabut badi-badi dari lengan bajunya dan lantas ditusukan ke arah perut Ligok. Ligok yang tertarik perhatiannya terhadap tangan kanannya orang tua itu, waktu dia tidak mendapatkan sesuatu yang mencurigakan, dia yang sudah berpengalaman segera mengetahui bahwa dirinya hendak ditipu lawannya. Badi-badi orang tua itu kurang lebih tiga cun lagi terpisah dengan perutnya, maka Ligok dengan lantas membalikan tangannya untuk menangkis. Dengan mengeluarkan tenaga yang sehebat-hebatnya, ia menangkis tusukan badi orang tersebut dengan tipu hian yau ho at si, burung hitam mencakar pasir, dan dengan tenaga yang dipusatkan pada telapak tangan dia telah berhasil mematahkan badi-badi lawan itu dengan jari tangannya. Lantas dengan tiba-tiba pula tampak melayang sesosok tubuh orang yang tampaknya hendak membantu pada orang tua itu, hingga Ligok yang menyaksikan aksi orang itu, ia hanya tertawa dingin saja, dan begitu tangan kanannya dikibaskan, lantas tubuh orang tua itu melayang sejauh setombak lebih sambil mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan sekali. Orang yang mendatangi itu, waktu mengetahui bahwa dia tidak keburu menolongi orang tua itu, saking gugupnya dia hanya dapat menyeru dengan rupa terperanjat, kemudian dengan cepat dia meloncat maju dan membangunkan orang tua itu. Syukur juga ketika tadi Ligok turun tangan, dia tidak berlaku terlampau kejam, hal mana terbukti dengan si orang tua hanya memuntahkan dua kali darah segar saja, sesudah itu, dengan memaksakan dirinya ia tampak berdiri dengan sempoyongan. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa ini, semua merasa tercengang sekali, hingga akhirnya mereka membicarakan persoalan ini dengan ramai sekali di antara kawan-kawan mereka sendiri. Ligok yang boleh dikatakan sudah terlolos dari lubang jarum, karena terkejutnya tidak terasa seluruh badannya menjadi basah dengan keringat dingin, kemudian dengan penuh kemarahan dia berkata pada orang tua tersebut, Lohu dengan kau tidak pernah saling mengikat permusuhan apa-apa, kau mengapa begitu kejam sekali ingin mencabut nyawaku? Orang tua itu dengan memaksakan dirinya lalu balas menjawab, Ligok, aku bersumpah untuk tidak hidup bersama-samamu di dalam dunia ini. Kau sangat tidak tahu malu, masih berani mengatakan tidak mempunyai permusuhan apa-apa, kemudian sesudah mengerutu sebentar, ia lalu berteriak dengan kalap, Hari ini adalah hari di mana para pendekar di seluruh jagad saling berkumpul di satu tempat, Bila Lohu tidak membeber tentang kebusukanmu di hadapan orang banyak, jika aku mati, aku tak akan mati dengan metu meram. Setelah berkata begitu, dengan laku seperti juga orang Aidan, orang tua itu lalu berkata pula pada Ligok, Elo Ochat, apakah kau masih ingat peristiwa 15 tahun yang lalu yang telah terjadi di bawah air terjun? HMM, kalian semua adalah para pendekar yang gagah perkasa, urusan ini barangkali siang-siang sudah dilupakan olehmu, tapi aku Ietiong tidak dapat melupakan peristiwa tersebut walaupun untuk sekejap metu saja lamanya. Kasihan sekali majikanku yang telah mati pada 10 tahun lebih lamanya itu, kalian telah mengembara ke sana-sini dengan hati gembira, tapi Tuhan tidak buta, hari ini majikanku sudah mempunyai seorang keturunannya, malah anaknya itu kini sudah besar dan berkepandaian pula. Aku hanya menyesalkan tidak berhasil dapat menusuk mampus kepadamu, Tapi sekalipun kini aku tidak berhasil, nanti ada orang lain yang akan mengambil jiwa anjingmu. Walau orang banyak tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di bawah air terjun itu, tapi setengah orang segera teringat akan peristiwa 15 tahun yang lampau itu, di mana Gou Chiawen telah mati di bawah keroyokan kelima orang tokoh-tokoh partai yang kenamaan ini, antara mana Ligok termasuk sebagai salah seorang antaranya. Sehingga pada saat itu, Ligok pun telah mulai insyaf, halal apa yang dimaksudkan oleh orang tua itu, maka setelah mengingat peristiwa tersebut, tidak terasa pula mukanya pun segera berubah menjadi pucat sekali. Harus diketahui, bahwa kematian Gou Chiawen tempoh hari, orang banyak pun cukup mengetahuinya, tapi tidak mengetahui sampai ke bagian-bagian yang sekecil-kecilnya, sedangkan orang yang mengetahui jelas tentang peristiwa tersebut, boleh dihitung dengan jari tangan karena amat sedikitnya. Lagi pula makanya orang banyak tidak mengetahui jelas tentang peristiwa tersebut, ialah karena pandainya kelima orang ahli pantai partai ini menyembunyikan rahasia mereka. Orang tua itu waktu melihat orang banyak pada berdiam dan ingin mendengarkan ceritanya, dengan suara yang datar dan tenang sekali ia mulai berkata, Aku Ie Tiong adalah bujang majikanku Gou Chiawen Tai Hiap. Pada 15 tahun yang lampau, kelima ahli waris partai-partai tersebut telah mengundang majikanku untuk bertanding ilmu pedang. Tad kala itu Gou Tai Hiap telah berusia 40 tahun lebih, karena dia sendiri tidak ingin memperlihatkan kelemahannya, maka dia telah mengawalkan permintaan mereka dan pergi ke medan pertempuran. Pada waktu itu majikanku mempunyai seorang anak laki-laki yang mungil sekali dan baru berusia 6 tahun, tapi tidak disangka waktu putra majikanku itu baru saja berusia 2 tahun, dia sudah ditinggal mati oleh ibunya, maka sejak waktu itu dan selanjutnya akulah Ie Tiong yang mengurus segala keperluan majikan kecilku itu. Majikanku yang kecil ini ternyata sangat cerdik dan tidak malu menjadi keturunan Gou Tai Hiap. Ketika berkata-kata sampai di sini, mukanya yang tampak sedih itu lalu kelihatan memancarkan sinar kegirangan, seolah-olah dia mengingatkan kembali peristiwa kegirangan yang lampau itu. Para pendekar yang ingin sekali mendengar tentang sebab-sebab dari kematian Gou Xiao Win itu, pada saat itu waktu mereka mendengar Ie Tiong menceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang bersangkutan, tidak terasa lagi mereka menjadi heran sekali, tapi tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan sesuatu. Ie Tiong setelah berdiam diri sejuru selamanya, sekonyong-konyong dia membentak pada Ligok, Locat, kau lihatlah biar terang, dia ini adalah keturunannya Gou Xiao Win Tai Hiap, yaitu Gou Leng Hong, juga dia inilah yang akan mencabut nyawamu. Tanda petik, sambil berkata begitu, dia lalu menunjuk pada pemuda di sampingnya. Muka Ligok berubah pucat sekali, tangan kanannya masih dileptakan pada gagang pedangnya. Dengan kedudukannya yang sedemikian tingginya, dan lagi disaksikan oleh Matthew begitu banyak manusia, dimanalah ia mau menurunkan tangan kejinya terhadap orang tua yang tidak mempunyai kepandayan itu? Mungkin sekali karena terlampau bernapsu, di waktu berbicara Ie Tiong telah memuntahkan darah segar kembali dari mulutnya, tapi dengan gemetaran dia melanjutkan juga perkataannya, Gou Tai Hiap yang mendapat gelaran. Sebagai Tan Kiam To An Hun, kelima manusia yang masing-masing berkedudukan sebagai ahli waris dari partai-partai yang berlainan, mana dapat menjadi lawannya yang setimpal? Oleh karena Gou Tai Hiap terlampau jujur dan hanya mengandalkan pada diri sendiri saja, sampaikan pedangnya yang menjadi senjata tunggalnya dia tidak bawa sama sekali. Kelima manusia yang masing-masing menyebut sebagai ahli partainya masing-masing, agaknya tidak mengira bahwa Gou Tai Hiap akan datang memenuhi undangan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa adat maupun semangat Gou Tai Hiap sungguh hebat sekali, hingga dengan tidak menghiraukan ancaman bahaya, dia memenuhi juga undangan mereka dan datang dengan hanya bersendirian saja. Maka begitu dia datang, tentu saja gelar sebagai ahli pedang nomor wahid sejagat pasti akan terjatuh ke tangannya, oleh sebab itu, tidaklah heran, jika kelima orang itu menjadi gugup sekali, sehingga akhirnya mereka telah melakukan kecurangan yang keji sekali terhadap Gou Tai Hiap. Sesudah berkata begitu, giginya jadi saling bercatrukan saking amat sengitnya. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, pada waktu itu Lo Oho pergi bersama-sama Gou Tai Hiap, sedangkan majikan mudaku yaitu Gou Leng Hang dititipkan di rumah seorang kawannya. Peristiwa itu telah berlangsung tepat pada hari pertama dari pertemuan di puncak gunung Tai San ini, pada waktu mana aku bersama Gou Tai Hiap sedang berjalan-jalan di bawah air terjun ini, ketika kelima orang ini pun telah datang juga bersama-sama, Gou Tai Hiap tidak ingin aku mendampinginya terus, maka dia menyuruh aku lekas-lekas menyembunyikan diri di sebuah pinggiran gunung, tapi Lo Oho dimanalah sampai hati meninggalkannya. Dan tak kala melihat Lo Oho masih saja tampak ragu-ragu dan ayal-ayalan, sedangkan kelima orang itu sudah datang. Semakin dekat, Gou Tai Hiap jadi berseru dengan gemas sekali dan berkata, bila kau mengakui aku ini sebagai majikanmu, lekas-lekaslah kau menyingkir jauh-jauh dari sini. Oleh sebab itu, aku terpaksa menyembunyikan diri di sebuah batu di balik gunung ini. Dari sana aku kenali kelima orang itu yang ternyata bukan lain daripada Ligok, Cek Yang, Kou Wem, Chia Seng dan Lengkong Pohir Tuteng. Hahaha, ingatanku tidak keliru. Ligok lalu mengeluarkan suara jengekannya, tapi dalam hatinya dia tengah berdaya dengan care apakah dia harus menghalang-halangi cerita Ie Tiong ini, sementara orang tua itu lalu melanjutkan kisahnya, Gou Tai Hiap dengan sikap yang ramah dan sungkan telah menyambut mereka berlima orang, tapi sebaliknya kelima orang Jahanam ini malah ingin menang sendiri saja. Pada waktu itu jika bukannya aku sudah berjanji dan menepati janjiku, yaitu menyembunyikan diri sendiri, pasti sekali aku pun akan mengalami kekejaman mereka, yang menurunkan tangan dengan sangat kerjinya. Dan jika kejadian tersebut sampai benar-benar kualami, maka tentu sekali hari ini tidak ada orang lainnya lagi yang dapat membeber kebusukan kelima orang Jahanam ini. Begitulah setelah mereka tidak mendapat kata sepakat, lantas mereka turun tangan, mula-mula Kou Wem Xiangjin mengadu kekuatan tenaga dalam dengan majikanku, Gou Tai Hiap meluluskannya. Tapi Kher berpiebunya adalah empat orang dari mereka mengerubuti Gou Tai Hiap seorang, sedangkan yang seorang lagi berdiri di samping sebagai wasit, begitulah dengan berlaku curang dan licik sekali mereka telah mengeroyok Gou Tai Hiap yang hanya seorang diri saja. Gou Tai Hiap tidak mengetahui, bahwa Kher bertempur mereka itu adalah tipu busuk yang sudah direncanakan oleh pihak lawannya, dan di antara kelima orang itu hanya ketinggalan tuteng yang belum turun tangan. Begitulah sebagai seorang wasit, ia telah menghitung jurus-jurus yang telah dilampaui mereka dalam pertempuran itu, waktu dia menghitung sampai jurus ke-20, Gou Tai Hiap sudah berada di atas angin. Harus diketahui, bila ingin melampaui sehingga jurus ke-30, itulah agaknya sukar sekali, karena keempat orang lawannya itu rata-rata berkepandaian tinggi sekali, tapi Gou Tai Hiap dengan secara gagah perkasa terus ngotot mempertahankan dirinya. Gou Tai Hiap sambil melototkan matanya lalu dia menghempos semangatnya, sehingga dengan demikian keadaan pertempuran itu menjadi berimbang kembali. Pada saat itu tepat jurus ke-21 dan ke-22 baru saja dilampaui, tuteng agaknya timbul perasaan yang kurang enak, hal mana tampak jelas dari mukanya yang setiap saat berubah-ubah. Tapi waktu dia sudah mengambil suatu keputusan yang pasti, tepat sekali pada saat itu jurus yang ke-30 pun telah sampai. Aku sendiri tidak mengetahui tanda-tanda yang diperlihatkan pada wajah tuteng di saat itu, juga tidak mengetahui maksud apakah yang terkandung dalam pikirannya, tapi akhirnya aku telah mengetahui juga, bahwa mereka telah mengatur tipu daya yang sangat keji itu untuk mencelaki diri Gou Tai Hiap. Tak kala Gou Tai Hiap mengembangkan pukulannya yang terhebat, maka tuteng inilah yang akan menyerang dengan secara membokong dan tiba-tiba, tapi tuteng adalah seorang yang lurus hati dan tidak pernah mengerjakan perbuatan sejahat itu. Waktu Ie Tiong bercerita sampai di situ, orang banyak pada berteriak tertahan, sehingga mukanya liguk dan kawan-kawannya di saat itu juga menjadi pucat sekali, maka sepatah katapun mereka tidak dapat mengucapkannya untuk menyangkal. Kemudian orang tua itu melanjutkan perkataannya, sambil berlompat Gou Tai Hiap berseru, tenaga dalam sudah aku terima dari kalian, sekarang entah ada apakah lagi yang hendak kalian usulkan pada saat itu kelihatannya liguk dan kawan-kawannya tidak merasa puas terhadap tuteng Tai Hiap yang tidak menjalankan rencana mereka dengan tepat dan menurut care yang telah diatur dari semula, oleh karena itu, mereka lalu pelototkan mati mereka ke arah kawannya itu. Setelah berkata sampai di situ, orang banyak yang mendengarkan cerita tersebut tidak terasa lagi jadi pada berteriak tertahan, tapi mereka masih tidak berani mempercayai keterangan orang tua itu 100%. Terima kasih telah menonton!